Di Jatinegara ada klenteng yang menyimpan kisah menarik. Kira-kira kalau makan kepiting halal gak ya? Dan Saliha punya rekomendasi tempat mencari ikan dengan berbagai macam pilihan. Ada menu crispy tofu salad yang pas untuk diet kamu. Tapi diet seperti apa ya yang dianjurkan dalam Islam? Selengkapnya hanya di Saliha hari ini. Harmoni Cina dan Islam seolah menjadi keindahan tersendiri di tengah keberagaman Indonesia. Banyaknya keturunan Cina hidup rukun berdampingan dengan pribumi. Kelenteng sebagai salah satu tempat ibadah orang Cina banyak berdiri kokoh di antara masyarakat muslim Indonesia. Di Gang Padang, Jalan Bekasi Timur 9 Jatinegara Jakarta Timur berdiri klenteng bernama Xia Dijin Keng. Sekilas bangunan ini sama saja seperti klenteng lain pada umumnya. Tapi ada kisah menarik di dalamnya. Klenteng ini dijaga dan dirawat oleh seorang muslim. Adalah Teddy Chandrajaya yang menyimpan sepenuh hatinya untuk klenteng ini. Teddy mengurus klenteng ini karena merupakan warisan sekaligus amanat dari nenek moyangnya. Meski berbeda Akidah dengan ayahnya yang seorang penghanut Buddha, dia tetap menjalankan amanatnya. Ya saat berapa hari mau meninggal aja sih. Cuman pesan disuruh tungguin disini, jaga disini. Jangan sampai ditinggal. Kelenteng ini sudah berusia 70 tahun dan sejak klenteng ini berdiri, tidak ada masalah dengan warga sekitar yang kebanyakan memeluk agama Islam. Malah terjadi keharmonisan agama di lingkungan ini sejak puluhan tahun silam. Kelenteng didirikan oleh warga Tionghoa yang hijrah ke Indonesia, bernama Tung Chewi. Dia menjadi orang yang terpandang di lingkungan pada masanya. Bangunan kelenteng ini pun mulanya adalah rumah tinggal yang kemudian menjadi kelenteng seluruhnya. Tung Chewi telah meninggal dunia. Abunya tersimpan di salah satu sisi kelenteng. Teddy ini adalah cucu dari Tung Chewi. Dia biasanya mengurus kelenteng bergantian dengan pamannya yang juga masih keturunan kakeknya. Walaupun seorang muslim, ia tahu segala sesuatu tentang kelenteng. Beberapa umat yang datang justru bertanya kepadanya, mana patung yang harus dipuja atau diberi hiyo untuk berdoa. Kita yang sudah mengeluk muslim, karena kita masih keturunan kan, kita juga sedikit banyak kerti gitu. Rasanya sih senang, bisa nerusin leluhur punya ini gitu aja. Dewa utama yang dipuja di kelenteng ini, ialah dewa pengobatan, Shia Di Jingkeng. Kisah Teddy dan kelenteng Shia Di Jingkeng, seolah bisa membuka kembali mata kita bahwa bumi Indonesia adalah tempat beragam. Dan itu sudah takdir Allah SWT. Seperti firman Allah juga dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Keragaman adalah sunatullah yang tidak bisa kita ingkari. Dan hidup saling menghargai itu sangat indah ya sahabat salihah. Sahabat salihah tahu gak? Ternyata semasa hayatnya, Rasulullah SAW tidak pernah merasakan sakit perut. Hal ini karena beliau selalu menjaga pola makan sehari-hari. Beliau tidak pernah memakan susu bersama dengan daging, memakan daging bersama dengan ikan, memakan ikan bersama dengan susu, memakan ayam bersama dengan susu, memakan ikan bersama dengan telur, memakan ikan bersama dengan daun salad, memakan susu bersama dengan cukah, dan memakan buah bersama dengan susu seperti koktel. Dan hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. William Howard Hay, ahli bedah kenamaan pada tahun 1920-an di Amerika Serikat. Pola makan ini pun dikenal dengan nama Hay's System Diet. Wah, ternyata apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW memang benar baik untuk kehidupan manusia, dengan dibuktikannya secara ilmiah melalui penelitian tersebut. Merujuk pada pola makan sehat Rasulullah SAW, perlu diperhatikan juga mengenai adab makan yang beliau wajarkan. Pertama, untuk memulai aktivitas makan dengan membaca doa, makan dan minum sambil duduk, makan dengan tangan kanan, tidak berlebihan dalam makan, memulai makan dari bagian paling pinggir piring, memakan makanan halal, dan terakhir, mencuci tangan setelah makan. Ternyata, sahabat salihah, sudah sejak jauh hari, Rasulullah SAW memberikan contoh pola makan yang baik bagi kesehatan tubuh. Terima kasih telah menonton!